Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron magic 5 indosiar yang baru saja tayang episode 18 Kali ini, seperti kita ketahui Fatir mengalami kecelakaan Nampaknya, Naura dan juga Razia ingin mencari tahu kejadian di mana sang ayah mengalami kecelakaan Naura dan juga Razia ingin tahu sebenarnya penyebab ayahnya kecelakaan mobil itu dikarenakan karena apa Mereka pun datang ke lokasi kejadian Namun, baik Naura dan juga Razia tidak menemukan apapun yang menjanggal di lokasi kejadian itu Dan sementara itu, ternyata Ratu Kegelapan sudah ada di tempat di mana Naura dan juga Razia berada Dan ternyata Ratu Jahat itu benar-benar kembali ingin menghabiskan Razia dan juga Naura ketika mereka hanya berdua saja Nampaknya, memang ini strategi yang dilakukan oleh Ratu Jahat itu untuk bisa menghabiskan satu persatu anak-anak magic 5 Apalagi, kali ini Ratu Kegelapan benar-benar yakin akan bisa melenyapkan Naura dan juga Razia ketika mereka sedang tidak bersama saudara-saudara yang lainnya Al-Nasir, Ratu Jahat itu berusaha untuk mengeluarkan kekuatan-kekuatan jahatnya untuk bisa menyakiti Naura dan juga Razia Namun, sepertinya kebaikan berpihak pada Razia dan juga Naura Karena, kali ini tiba-tiba saja datang laki-laki tua yang kali ini ternyata menyelamatkan Razia dan juga Naura dari kejahatan Ratu itu Dengan, kali ini barang yang dibawa oleh kakek-kakek yaitu sebuah tutup wajan ternyata bisa meladeni kekuatan Ratu Kegelapan itu Satu persatu kekuatan yang dimiliki Ratu Jahat itu berusaha untuk menyerang Razia dan juga Naura Namun, sebaliknya kakek-kakek itu berusaha untuk menangkal serangan-serangan dari Ratu Jahat itu Sehingga tidak mengenai Razia dan juga Naura Namun, justru kali ini kembali ke diri Ratu Jahat itu Nampaknya, kakek ini memang bukan sembarang kakek Nampaknya, kakek tua ini juga benar-benar memiliki kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Ratu Jahat ini Apakah, laki-laki tua ini benar-benar akan menjadi pelindung Razia Naura dan juga anak-anak Majik 5 Dan akan selalu menolong mereka ketika Ratu Jahat ini selalu ingin membuat mereka berlima celaka Pastinya, kita akan semakin penasaran siapa sebenarnya sosok laki-laki tua itu Sementara itu, kali ini ada kebersamaan Jenny dan juga Dava bersama dengan anak-anak Manti Namun, seperti biasa pula ya guys, ketika mereka berdua sudah bersama Pastinya bukan harmonis, namun keributan demi keributan terjadi antara Dava dan juga Jenny Namun, kali ini dihadap anak-anak-anak, justru mereka diterbawakan karena tingkah laku mereka melebihi anak kecil yang selalu ribut terus-terus Alhasil, setelah ditertawakan anak-anak kecil itu, Jenny dan juga Dava pun berhenti untuk bercekcok kembali Wah, namanya saja Dava dan juga Jenny ya guys, kalau belum bertengkar, pastinya belum abdol bagi mereka Namun, kali ini kebersamaan mereka benar-benar sudah bisa membantu anak-anak Manti Sementara itu, nampaknya kali ini Bu Salma benar-benar sangat memperhatikan Fatir Yang kali ini dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan yang menimpa Fatir Terlihat jelas, kali ini Bu Salma berusaha untuk menyuapi Fatir yang tidak mau makan Namun, ternyata berkat Bu Salma sedikit demi sedikit, Fatir ternyata mengikuti semua kata-kata Bu Salma Terlihat, salah tingkah pun terjadi di antara kedua orang tua ini, yaitu Fatir dan juga Bu Salma Apakah itu artinya, kali ini memang sudah ada benih-benih rasa suka di antara Fatir dan juga Salma Benar-benar akan terbuka? Wah, entahlah ya guys, yang kali ini kita lihat Tak hanya pasangan-pasangan muda yang membuat kita baper Namun, pasangan dari Fatir dan juga Bu Salma Tak kalah membuat baper dengan semua perhatian-perhatian yang terjurah dari Bu Salma Untuk Fatir yang kali ini harus terbaring di rumah sakit karena kecelakaan Di lain halnya, nampaknya kali ini kakek-kakek tua itu bukan sembarangan kakek-kakek tua Namun, sepertinya kakek tua ini memiliki kekuatan sangat dasyat Yang sepertinya pula untuk melindungi anak-anak Magic 5 Apakah kali ini ada pelindung baru untuk anak-anak Magic 5 yang diutus? Yaitu melalui kakek tua itu Akan seperti apa ya guys? Sebenarnya peran dari kakek tua ini Yang benar-benar melindungi Rasia dan juga Naura Dari serangan ratu jahat itu Akankah dengan kehadiran kakek tua ini Akan benar-benar bisa mengatasi Segala kejahatan yang selalu dilakukan oleh ratu kegelapan Terhadap anak-anak Magic 5 itu Makin penasaran ya guys, jangan lupa saksikan esok hari Sinetron Magic 5 hanya di Indosiar Terima kasih dan sampai jumpa